Halo keluarga Rx, balik lagi sama aku dan hari ini kita bakal ngebahas lagi item di furniture modnya Mr. Cravis yang aku pake di Rx Survival Mod Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas kedua blok ini ya teman-teman Kenapa dua blok? Karena cara kerja dari sistem kedua blok ini sama ya teman-teman ya Yang ini adalah washing machine, aku belum hafal namanya nih, yang ini adalah dishwasher ya, ini dishwasher washing machine Oke, dishwasher mesin-mesin, aku harus hafal ini Oke, kita ke washing machine, yang washing machine ini bisa memperbaiki armor tanpa mending atau tanpa armor ditempa lagi sama armor lain ke unfill gitu ya teman-teman ya Dan yang ini teman-teman, nah kan lupakan dishwasher ya, dishwasher kah? Iya dishwasher, lupaan Yang dishwasher bisa memperbaiki senjata tanpa mending atau tanpa ditempa di unfill dengan senjata yang lain Kurang lebih seperti itu teman-teman Tapi kalau misalnya kayak gitu, kesannya kayak gak balance ya nanti ya Minecraft survival mode aku ya Makanya ada sesuatu hal yang ditambahkan oleh Mr. Cravis untuk membuat ini menjadi balance Tapi sebelum aku membahas hal tersebut, aku ingin membahas dulu cara membuat kedua item ini ya teman-teman ya Ini adalah cara membuat yang ini teman-teman, yang ini yang washing machine ya Yang washing machine itu caranya adalah kita harus menyiapkan 7 buah block of quartz Ya ini adalah block of quartz dan 1 glass pan dan 1 furnace Di sini sudah aku siapin bahan-bahannya teman-teman Nah ini 7 block of quartz, glass pan dan furnace, kita langsung praktekkan aja 7 di sini teman-teman, satu glass pan tengah dan satu furnace, jadilah washing machine Dan yang untuk dishwasher, kita membutuhkan cyan terracotta ya Cyan terracotta itu warna biru Cyan, kalau gak salah itu pencampuran warna apa sama warna apa gitu teman-teman ya Maaf nih aku lupa, kalian bisa cari di google Pokoknya cyan terracotta dan ini 3 block of quartz 1 iron bar dan juga 1 furnace Tentunya teman-teman, langsung aja di sini aku ambil bahan-bahannya Di sini aku taruh bahan-bahannya aja Oke, dan kita praktekkan langsung caranya Ingat ya teman-teman ya, 3 block of quartz di atas 2 di kanan, eh 2 di kiri, 2 di kanan 1 iron bar tengah dan 1 furnace di bawah dan jadilah dishwasher Oke ya, caranya kayak gitu, cara membuat kedua block tersebut Bahannya sudah hafal, cara membuatnya kalian juga sudah hafal Dan fungsi dari kedua block ini juga sudah hafal Sekarang kita langsung aja lanjut untuk membahas kekurangan dari kedua block ini ya teman-teman ya Oke teman-teman, karena kedua block ini mempunyai fungsi yang sama teman-teman Yang ini bisa memperbaiki armor dan yang ini bisa memperbaiki senjata Jadi aku hanya akan memberitahukan cara atau memfungsikan item ini lewat yang di swaster aja teman-teman Di sini aku telah menyiapkan 2 sword yang sudah terdamage Katanya terpakai maksudnya gitu ya teman-teman ya Dan cara memfungsikannya cukup mudah Kita hanya perlu menyiapkan bahan bakarnya Ibar kata gitu ya teman-teman ya bahan bakarnya Bahan bakarnya adalah Shopee Water dan Super Shopee Water Kedua item ini akan aku bahas di episode yang mendatang aja teman-teman Enggak di episode yang hari ini Sekaligus nanti akan aku bahas bagaimana cara untuk membuatnya ya teman-teman ya Dan langsung aja kita masukin senjata sword kita Pedang kita yang sudah terpakai Dan kita taruh Shopee Water di tempat sini ya teman-teman Dan kita mulai Dan Diswaster ini akan memperbaiki 1 durability per 2 detik Kalau pakai Shopee Water ya teman-teman ya Itu Dan kita tahu kalau diamond tools itu atau diamond equipment itu kan ratusan Jadi kita harus nunggu berjam-jam ya teman-teman Kalau misalkan udah tinggal 1 per Misalkan 1 per 250 Apa kalau nggak salah durability-nya aku lupa teman-teman Mungkin kalian lebih hafal dari aku Nah ini udah kelar ya Tinggal kita ambil aja sword-nya Dan kita tinggal stop Dan kita bisa mengambil bucket kita kembali ya teman-teman ya Dan diamond sword kita aman kembali ya Sehat kembali gitu ya teman-teman ya Tapi ingat itu hanya ter-damage sedikit sekali ya Bayangkan kalau misalkan ter-damage-nya itu sampai merah oranye banget Itu bakalan nunggunya berjam-jam Nah kenapa dibuat seperti itu? Biar game Minecraft-nya itu balance ya teman-teman ya Biar this monster ini tidak menjadikan mode survival-nya itu menjadi tidak balance Dan kalau misalkan diamond sword-nya ini ada enhance-nya Atau ada kayak sweeping edge-nya Atau kayak ada sharpness-nya Mending-nya, knockback-nya, fire aspect-nya Itu akan ada kemungkinan hilang karena tercuci oleh this monster ini Kenapa ditambahin seperti itu? Biar game Minecraft-nya itu balance ya Jadi enggak imba gitu Maksudnya enggak Jadi gara-gara ada this monster ini Malah jadi enak gitu Kita enggak perlu bikin mofam Atau kita enggak perlu nyari-nyari mending Enggak, Mr. Crevis enggak mau kayak gitu Mr. Crevis tetap mau kita nyari mending Kita bikin mofam untuk memperbaiki equip-equip kita Makanya ini hanya adalah pertolongan pertama aja Ketika kita enggak punya mending atau enggak punya mofam kurang lebih Kayak gitu teman-teman Dan bedanya sama Super Shopee Water Sama aja Cuman kalau Super Shopee Water itu 1 detik per 1 durability Kalau enggak salah seperti itu Ini kayaknya enggak 1 detik ya Mungkin aku salah informasi Ini mungkin Mungkin yang Shopee Water itu 4 detik, 3 detikan Yang ini mungkin 2,5 detik Aku lupa teman-teman ya Maaf aku pikun teman-teman Pokoknya Jadi kita enggak bisa enak-enakan aja Ngarepin di Swoser ini Untuk memperbaiki tools kita Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Oke teman-teman Kalau gitu segitu aja Informasi dari Furniture Mode Mr. Crevis yang aku pakai di Rx Survival Mode Aku ya teman-teman Maaf banget kalau videonya sangat-sangat amat sebentar Karena ya aku hanya ingin Menunjukkan atau menginformasikan aja Pelan-pelan secara pelan-pelan Mode-mode apa aja tuh Atau item-item apa aja Yang aku pakai di Rx Survival Mode Dan kalau kalian penasaran Rx Survival Mode itu Sudah berkembang sebanyak apa Atau sejauh apa Subscribe channel aku Nanti tungguin aja Aku bakalan publish dan upload video Rx Survival Mode ya teman-teman ya Oke kalau gitu aku Omis Erek Famit undur diri dulu teman-teman Sampai berjumpa di video-video yang berikutnya Bye-bye teman-teman Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax